Halo Trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini, kita akan coba bahas dua pertanyaan dari subscriber di YouTube channel Forex Club Indonesia yang bertanya tentang indikator, kemudian technical stick, dan juga cara menggunakan aplikasi MetaTrade. Namun sebelum kita bahas dan jawab dua pertanyaan ini, bagi sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang belum open account trading DXM, silakan register terlebih dahulu. Penjelasan bagaimana cara daftar akun trading DXM telah kami jelaskan cara lengkap dan detail pada video cara daftar akun trading. Sahabat trader Forex Club Indonesia semua bisa membukanya di bagian playlist budget trading Forex mulai dari nol, telah kami jelaskan cara lengkap dan detail bagaimana step by step cara daftar akun trading DXM, mulai dari isi data personal, kemudian submit identitas, dan verifikasi bukti alamat tempat tinggal kita. Silakan ikuti langkah-langkahnya sehingga sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya memiliki account trading. Oke, mari kita mulai saja bahas dan coba menjawab dua pertanyaan yang masuk dari YouTube channel Forex Club Indonesia ini. Yang pertama, pertanyaan terkait daripada indikator yang akurat untuk MT5 dan pengen bisa trading tanpa harus mikir gimana cara baca candle yang bagi saya itu susah banget untuk baca. Ini mohon dijelaskan. Ini terkait daripada indikator dan juga perbandingan antara trading menggunakan indikator ataupun trading menggunakan candlestick. Kita bahas dari indikator, perbandingan antara indikator yang ada di MT4 dan MT5 terlebih dahulu. Pada chart yang sekarang sahabat trader Forex Club Indonesia semua lihat, ini aplikasi MT4, yang putih ini MT4, yang hitam ini MT5. Perbedaannya, indikator yang tersedia di MT5 ini jauh lebih banyak jika kita bandingkan dengan indikator yang tersedia di MT4. Itu yang pertama. Oke, kalau kita buka nih, coba buka folder indikator. Kita buka bagian trend. Kemudian kita juga buka di bagian trend indikator yang ada di MT5. Ini jumlahnya lebih banyak jika kita bandingkan dengan indikator trend yang ada di MT4. Oke, ini yang pertama. Indikator yang ada di MT5 lebih banyak daripada indikator yang tersedia di MT4. Kemudian, apakah indikator yang ada di MT5 ini lebih akurat? Setiap indikator ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, jadi yang perlu dipahami oleh trader forex lebih banyak semuanya, teman-teman harus paham terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan indikator tersebut sebelum menggunakan indikator teknikal ini sebagai alat bantu trading kita untuk menentukan entry point. Oke, misal seperti ini. Ini saya coba besarkan MT4-nya. Oke. Misal kita trading menggunakan indikator stochastic. Kita pilih, kita drag, kita klik dulu, kita drag, kemudian ini settingan indikatornya. Kita coba gunakan yang standar saja, kemudian kita klik OK. Nah, indikator stochastic ini bagusnya kita gunakan pada saat apa? Oke, kita gunakan indikator stochastic ini pada saat market dalam kondisi yang subway. Seperti itu. Apakah bisa kita gunakan pada saat market trending, uptrend ataupun downtrend? Bisa saja, namun kita tetap cari entry point yang sesuai dengan trend yang sedang terjadi. Semisal, oke. Yang ini, kan trendnya sedang turun nih. Oke. Ini low, ini new low. Puncak yang ini lebih rendah daripada puncak yang sebelumnya. Nah, kita gunakan indikator stochastic pada saat persen K dan persen D ini berada di antara level 80 sampai dengan 100 untuk melakukan open posisi sell, sebab trendnya masih turun. Oke. Dan kita mengabaikan signal by yang ditunjukkan oleh indikator stochastic ini pada saat berada di level 0 sampai dengan 20. Kan memang trendnya yang terjadi ialah downtrend. Kita fokus mencari open posisi sell. Yang pertama, di sini. Kemudian yang kedua, di sini. Trendnya turun, kita cari peluang open posisi sell. Kalau kita analisa berdasarkan indikator stochastic, kita entry sell pada saat persen K dan persen D ini berada di antara level 80 sampai dengan 100. Oke. Ini merupakan area jenuh beli. Seperti itu. Jika teman-teman menggunakan indikator moving average. Oke. Ini saya coba hapus terlebih dahulu. Objek-objeknya. Kemudian indikatornya juga. Ini kita coba gunakan indikator moving average. Kita buka di bagian trend. Kita pilih moving average. Kita drag. Oke. Ini kita coba gunakan indikator moving average 100. Simple. Apply to close. Warnanya biru. Oke. Apa kelebihan daripada indikator moving average sendiri? Pertama, kita dapat menentukan level support and resistance. Oke. Ini support. Kemudian ini juga support. Ini resistance. Dan ini breakout. Oke. Jika teman-teman menggunakan moving average ini sebagai salah satu alat bantu untuk menentukan trend, maka kita dapat menentukan kondisi uptrend pada saat candlestick berada di atas dari moving average yang teman-teman gunakan. Oke. Ini candlestick berada di atas moving average 100, maka ini kondisinya uptrend. Oke. Nah, jika candlestick berada di bawah moving average, maka ini kondisinya trend-nya sedang turun, downtrend. Oke. Kemudian entry-nya di mana? Entry-nya ya di level resistance. karena ini trend-nya sedang turun. Ataupun di fenomena rule reversal, support become resistant. Oke. Ini level support. Di breakout menjadi resistant. Support. Oke. Yang ini. Di sini terjadi breakout. Pada saat harga, kembali ke level support yang telah di breakout ini, kita melakukan entry sale. Sebab support yang telah di breakout akan menjadi resistant. Oke. Seperti itu. Atau jika teman-teman ingin menggunakan strategi breakout, tunggu hingga terjadinya breakout moving average dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Misal ini. Setelah terjadi breakout, pada saat candlestick yang beris ini close, kita boleh melakukan open posisi sale. Sale ketika candlestick beris ini close. Stop loss di atas ini. Di level resistance. Oke. Resale. So close di sini. Ini jika teman-teman ingin menggunakan indikator moving average. So, teman-teman harus paham terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan indikator-indikator teknikal ini. Indikator yang ada di MT4 ataupun indikator yang ada di MT5 ini sama saja. Oke. Setiap indikator memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke. Kemudian, untuk perbandingan antara trading menggunakan indikator ataupun menggunakan candlestick, bagi teman-teman yang mengalami kesulitan trading menggunakan candlestick. Oke. Saran kami, silakan pahami terlebih dahulu proses pembentukannya. Jika teman-teman ingin trading menggunakan candlestick, jangan dihafal. Karena memang ada banyak sekali pola ataupun formasi candlestick. Mulai dari candlestick tunggal, ataupun susunan dua pola candlestick, ataupun tiga candlestick. Nah, ini teman-teman pahami saja bentuknya, kemudian apa signal yang nanti akan ditunjukkan. Misal seperti ini. Ini candlestick bullish engulfing. Oke. Nih. Satu-satunya dari dulu. Ini candlestick pertama. Berus ini. Satu. Dan yang bullish ini dua. Satu dan dua ini merupakan candlestick bullish engulfing. Apa syarat pembentukan pola candlestick bullish engulfing? Low candlestick kedua lebih rendah daripada low candlestick yang pertama. Kemudian candlestick yang kedua ini harus close di atas high candlestick yang pertama. Oke. Dan kemudian, pola candlestick bullish engulfing ini merupakan sebuah signal akan terjadinya penaikan. Dan sekarang permata uang CADJPY ini sedang dalam kondisi yang uptrend. Oke. Secara teknikal sudah menukung akan terjadinya kenaikan. Kemudian secara fundamental juga, Bank of Canada mulai melakukan pengetatan moneter dengan mengurangi program stimulus mereka. Dan ini menunjukkan bahwa teknikal sudah sesuai dengan fundamental. So, kita entry komposisi by pada saat candlestick bullish engulfing ini close. Oke. Teknikalnya sudah sama dengan fundamental. Seperti itu. Kemudian, pertanyaan yang selanjutnya. Ini teknis sebenarnya bagaimana cara menampilkan dua chart dalam satu aplikasi MetaTrade. Oke. Ini, misal saya hapus terlebih dahulu. Kita hanya buka satu chart. Atau kita belum membuka chart sama sekali. Ini saya close. Caranya, kita pilih file. Kemudian kita pilih new chart. Kemudian tentukan instrumen apa yang ingin. Saya berchado forex lebih dari Indonesia semua buka. Misal ini saya buka permata uang USD kanan. Oke. Kemudian setelah teman-teman buka satu chart instrument trading. Kita buka chart yang lainnya. Kita klik file kembali. Kemudian kita pilih new chart. Misal chart yang kedua kita mau buka permata uang USD GPY. Oke. Ini sudah ada dua chart. Agar tampilannya lebih rapi. Kita klik icon yang ini. Oke. Ini sudah terbuka. Dua instrument trading dalam satu aplikasi MetaTrade. Oke. Jika teman-teman ingin membuka tiga chart, caranya sama. Pilih file. Kemudian pilih new chart. Kemudian tentukan instrument trading apa yang ingin dilihat. grafiknya. Misal di sini saya buka permata uang USD. Oke. Ini sudah ada tiga chart. USD Kanada, USD GPY, dan yang satunya EURUSD. Agak rapi, kita klik icon overlapping. Oke. Ini sudah ada tiga instrument trading dalam satu aplikasi MetaTrade. Oke. Nah, jika teman-teman ingin save template, oke. Ini kan bentuknya masih standar. Ini grid-nya. Kotak-kotak yang ini dapat sahabat saya ada foreclare di Indonesia semua hilangkan. Klik kanan. Grid-nya kita non-aktif. Kemudian, karena ini masih bentuk bar chart, kita ganti menjadi candlestick. Kita pilih candlestick. Kita perbesar. Misal ini background-nya ingin kita ganti menjadi warna putih. Kita klik kanan. Kita pilih properties. Kemudian ini, settingannya. Background kita ganti semisal warna putih. Kemudian untuk terangannya kita ganti menjadi warna hitam. Grid kita kosongkan saja. Oke. Kemudian untuk candlestick bulis kita pilih warna biru. Kemudian untuk candlestick bearish kita pilih warna merah. Kemudian untuk fill-nya sendiri, candlestick bulis karena ini warna biru, kita juga pilih warna biru. Kemudian untuk fill-nya kita pilih warna merah. Kita pilih warna merah dan sesuai. Di sini saya tulis template saya. Kemudian klik set. Kemudian misalnya teman-teman ingin membuka chart USD GPY. Dan tampilannya ingin seperti ini. Klik chart USD GPY. Kemudian di sini kita pilih template. Dan kita pilih template saya. Oke. Jadi teman-teman tidak harus setting ulang kembali dari awal. Jelas ya sahabat trader foreclad initial semuanya. Terkait daripada perbandingan antara indikator yang ada di MT4 dan MT5. Kemudian cara trading menggunakan candlestick. Dan yang terakhir cara menampilkan dua instrumen trading. Ataupun cara menampilkan dua grafik perdagangan dalam satu aplikasi MetaTrade. Oke. Jika ada yang belum dipahami ataupun ada yang masih bingung terkait kegiatan trading teman-teman. Silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Foreclim Indonesia. Dan nantikan video-video analisa lainnya. Begitu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan. Sahabat trader foreclim Indonesia semuanya. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.